Di episode yang akan terjadi malam ini bakal lansakan menegangkan karena saat ini Safira hanya bisa berpasrah karena dirinya sebentar lagi akan dijebloskan oleh Dania ke penjara. Safira telah menerima surat panggilan dari polisi karena dia anggap telah mencelakai loli anak kesayangannya Dania. Jika dipikir-pikir dengan akal yang sehat sebenarnya semua ini bukanlah kesalahan Safira karena baik Safira maupun Julian tidak ingin semua hal ini terjadi kepada loli. Namun rasa benci yang ada di dalam hati Dania membuat dirinya hanya ingin membenjarakan Safira agar Safira bisa merasakan apa yang telah dirasakannya. Kebencian yang ada di dalam hati Dania terhadap Safira benar-benar telah membutakan dirinya. Bahkan dirinya saat ini hanya bertujuan untuk membuat kehidupan Safira bisa menderita. Namun yang pastinya Safira sebentar lagi akan segera bebas karena Safira sama sekali tidak bersalah atas hal yang telah menimpa loli ini. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.